Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Saya Ronald Surapraja. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Jumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai mengenai dunia kesehatan. Bagaimana cara menangani masalah, termasuk cara pencegahannya. Hari ini, kita akan belajar dari kisahnya Pak Ibrahim. Beliau ini terkena strok, bukannya satu kali atau dua kali. Pernah mengalami serangan strok sampai dengan empat kali. Hasil CT scan menunjukkan bahwa ada penyumbatan di pembuluh darah otak. Dan dampaknya tentu saja, mengalami kelemahan di anggota badan sebelah kiri. Bagaimana cerita saat itu? Sudah hadir bersama kami semua di sini ada Pak Ibrahim. Apa kabar Pak Ibrahim? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih selamat datang di Go Healthy. Dan ada Double Boy di sini. Ada Mas Boy gak apa kabar? Sehat. Sehat. Dan juga ada Mas Boy Abidin apa kabar? Alhamdulillah sehat Renal. Pak Ibrahim? Serangan strok sampai empat kali, betul Pak? Betul. Yang pertama itu tahun berapa Pak? Ingat gak? Waktu saya kuliah. Kenapa? Tengah jalan, tiba-tiba terduduk bersimpu kayak orang ruku. Gak ada tenaga? Gak ada tenaga. Lemes. Ya, hampir ditabrak tinggal sejengka lagi nyawa saya mungkin gak sampai sekarang ini. Dan yang kedua lagi praktek kuliah. Ya. Tiba-tiba gak ada tenaga. Lemes. Lemes. Itu juga sembuh cuma dalam jangka waktu, berapa hari. Yang ketiga, pas mau ngulir motor, tiba-tiba motornya jatuh. Lemes juga? Sama. Sama. Nah, yang keempat, ini-ini yang terparah. Sampai tiga tahun Pak. Apa yang Bapak lakukan Pak selama tiga tahun itu? Saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ikut prihatin dan ikut sedih ya Pak ya, tapi ya itu memang terjadi seperti itu, ya artinya inilah kalau kita lalai pemirsa ya. Stroke pertama sembuh karena memang mungkin penyumbatannya pada saat itu terbuka kembali, jadi tiga hari dia sembuh. Stroke kedua lebih lama tapi sembuh juga. Ya paling dipijit, Stroke ketiga, Stroke yang keempat akhirnya sampai Bapak harus berhenti bekerja, istri berhenti bekerja, Bapak berbulan-bulan diurus oleh istri, rumah dijual dan sebagainya. Ya Pak seperti itu kan? Nah pemirsa ini loh contoh yang selalu kita bawa supaya kita sadar bahwa tubuh titipan Tuhan ini harus kita jaga dengan baik. Dengan pola hidup 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 yang sehat, dengan mengikuti anjuran dokter, memisahkan kepada dokter, check up dan juga dengan dibantu dengan teknologi yang memang bisa membuat darah kita lancar dan pembuluh darah kita tidak kaku lagi. Ya jadi kalau pemirsa tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim, apa yang diceritakan oleh Pak Ibrahim, pengalaman apa yang sudah dilalui oleh Pak Ibrahim ini menjadi satu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Terlihat tadi ada terbersih sedikit rasa penyesalan, kemudian juga ada nasihat dari Pak Ibrahim yang memang sudah merasakan betapa tidak enaknya, betapa tersiksanya, betapa ya artinya sedihnya begitu orang yang mengalami atau menerita stroke. Ya jadi stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga, stroke keempat. Artinya apa? Stroke ini memang bisa berulang. Oleh karena itu kita harus berupaya jangan sampai berulang. Stroke ini bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa kembali normal, kembali sehat. Jadi pertama kita cegah stroke berulang, karena stroke berulang tentunya yang ulangannya ini akan jauh lebih parah. Artinya kerusakan otaknya akan juga semakin luas, dampaknya akan juga semakin luas. Jadi mulai memori terganggu, kemudian gangguan syaraf, anggota gerak, tangan, kaki, tadi Bapak masih terjadi kelumpuhan pada kakinya. Jadi intinya cegah, jangan sampai terjadi stroke berulang. Kemudian apa upaya yang dilakukan? Seperti dikatakan oleh Mas Boyka tadi, bahwa kita memang harus menerapkan pola hidup sehat. Dari sekarang, jangan besok-besok, udah deh pokoknya hari ini kalau sadar bahwa pola hidup kita tidak sehat, lakukan perubahan. Dan segera hari ini ya, jadi dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan juga meningkatkan kualitas darah kita, kualitas penuh darah kita diikuti dengan pola hidup sehat, diikuti dengan semangat untuk terus kita menjaga kesehatan kita. Supaya kita bisa menikmati hidup sampai usia lanjut. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Pak Ibrahim. Stroke-nya sampai 4 kali, satu saja sudah berbahaya, ini sampai 4 kali. Jadi, makanya jaga kesehatan, lakukan pola hidup sehat. Awalnya memang berat, sudah terbiasa gak jadi masalah. Dan ingat, yang penting Anda sehat. Mau sehat gak? Ayo lakukan dari sekarang. Jika ada treatment medis dari dokter, ikuti dengan disiplin. Dan yang ketiga, untuk mencegah stroke adalah lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Yang sekarang sudah ada sinerginya dengan satu teknologi lagi namanya teknologi NMS. Ini dua teknologi yang canggih, yang bisa membantu kita untuk mencegah terjadi stroke karena gaya hidup kita yang tidak sehat. Seperti apa teknologinya? Kita akan lanjutkan selain satu ini. Jadi, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisah kesehatan yang dialami oleh Pak Ibrahim. Terkena stroke sampai dengan empat kali. Penyebabnya apa kira-kira ya? Pak Ibrahim, Bapak dulu mengaku tidak sehat gaya hidupnya? Ya, menyeduh kopi, pasti satu teko. Gede amat, Pak. Ya. Manis? Ya, manis. Harus manis. Oke, jadi Bapak senang minuman manis? Ya. Sesering apa, Pak? Pasti hampir setiap hari. Minuman manis suka, makannya bagaimana dulu coba? Makannya percaya enggak, kayak gunung. Saya bisa sampai tiga kali nambah, saya kuat. Makanya berat saya sampai satu kilo. Terus? Kurang tidur enggak? Pasti. Sehari boleh percaya tidak, saya satu jam. Kadang-kadang, empat hari saya kuat begadang. Wow, merokok juga. Luar biasa, kan? Ya. Berapa, Pak? Sampai 6 buku, Pak. Jadi pengakuan beliau sendiri, gaya hidupnya memang tidak sehat. Ya udah, ya udah. Kita ambil pelajarannya aja. Stroke ini adalah sebuah penyakit yang bisa terlihat dampak secara fisiknya, ya. Pak Ibrahim, tangan kiri kanan bisa gerak, ya? Bisa menggenggam. Sebelah kiri. Masih kaku, ya? Pasti sepastik, masih kaku. Kalau kaki, yang lemes yang mana, Pak? Yang sebelah kiri. Tapi... Ini untuk berdiri bisa enggak? Arief bisa. Harus bisa. Uh, orangnya positif nih. Lemes atau apa, Pak, yang dirasakan? Berat. Berat. Kayak yang ada tenaga. Jadi untuk jalan sendiri tuh, jadi harus berpegangan. Iya. Sehari-hari, Bapak diurus oleh istri. Jadi sekarang, kepala keluarga itu istri yang mencari rezeki itu, Pak? Iya. Istri yang mencari semua itu. Cerita dari Pak Ibrahim harusnya menggugah kita. Jangan main-main. Dengan stroke dan terutama faktor pemicu stroke. Mohon maaf nih, Pak. Di keluarga Bapak ada yang stroke juga, Pak. Mama saya jatuh di kamar mandi yang dokter gigi meninggal. Kata dokter, stroke juga. Terus adik saya juga meninggal. Yang nomor empat. Stroke juga? Stroke juga. Terus, Papa saya meninggal. Juga hidungnya pecah. Keluar darah. Kupi keluar darah, mata keluar darah. Itu pecah kembuluh darah. Sayangnya saya enggak belajar dari itu semua. Seharusnya saya belajar dari situ. Saya enggak. Makanya kawan-kawan saya sering saya ceritakan. Jaga gaya hidup, jaga menu makan. Supaya tidak seperti saya stroke. Oke. Tempatan dulu yuk. Pemirsa, saya hanya ingin mengajak pemirsa. Saya merenung sebentar saja. Ternyata pendidikan tidak berkaitan dengan kesehatan. S2. Ternyata pengetahuan orang-orang di sekitar tentang stroke itu juga tidak mengerti. Sempat menolong orang stroke. Ayahnya juga meninggal stroke. Ibunya juga jatuh di kamar mandi stroke. Itu tidak membuat kita tersadar bahwa ada penyakit yang mengintai kita sepanjang hidup kita. Terutama diakibatkan pola hidup kita. Kita cuek. Kita lalai. Kita menzolimi diri kita sendiri. Dan juga egois. Dan egois. Betul sekali. Kuncinya apa? Karena pola hidup kita salah. Karena darah kita kental. Karena pembuluh darah kita kaku. Darah yang kental itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan hipertensi. Buntutnya komplikasinya stroke. Darah kita kental terjadinya juga bisa ke serangan jantung. Tergantung penyumbatannya di mana. Upayakan agar darah kita tidak kental dengan pola hidup sehat. Dan tentu saja kita bisa menggunakan teknologi. Teknologi itu namanya teknologi low level laser khusus untuk darah. Jadi memang stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan. Setelah tadi pembuluh darahnya, kualitas darahnya diperbaiki. Kelumpuhan otot-ototnya ini juga bisa dibantu dengan teknologi NMES. Jadi ini satu teknologi yang bisa merangsang lagi. Jadi NMES itu adalah neuromuscular electrical stimulation. Ini adalah suatu teknologi di mana dia menggantikan atau merangsang, menggantikan impuls yang ada dari otak kita yang terganggu karena masalah stroke tadi. Kemudian dirangsang otot-ototnya supaya kembali aktif, dibangunkan kembali. Supaya bisa dirangsang lagi untuk dia berkontraksi. Dan ini juga akan memberikan impuls balik kepada otak bahwa otot ini masih bisa hidup, masih bisa diaktifkan kembali. Harapannya akan bisa terjadi perbaikan. Ini tidak masuk dalam rehabilitasi atau memperbaiki kualitas otot. Karena kalau tidak dilatih, otot itu akan menjadi kecil, akan menjadi semakin lemah. Jadi ini juga akan membuat orang yang stroke itu akan menjadi lebih depresi lagi, lebih tersiksa lagi. Jadi ini dibantu dengan NMES, dengan diikuti dengan kualitas darah dan pembuluh darah dengan teknologi laser, maka harapannya masih ada harapan. Untuk Anda yang mengalami stroke, kemudian jadi kelumpuhan, dan sekali lagi ini harus kita cegah untuk jangan sampai terulang kembali stroke-nya. Lengkapi segala usaha Anda itu dengan menggunakan teknologi laser, yang sekarang bersinergi dengan teknologi NMES. Ini tepat sekali untuk Anda yang lagi melakukan recovery, dalam rangka pemulihan penyakit pasca serangan stroke. Seperti apa teknologinya? Bagaimana cara sinerginya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak di penjelasan Mas Panji berikut ini. Stroke bisa merenggut kehidupan kita, tapi jangan sampai merenggut semangat kita. Tetap kita upayakan untuk hidup lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin, bisa membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Bahkan teknologi laser juga bisa membantu mengurangi faktor-faktor risiko stroke. Seperti membantu mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga tekanan darah yang tinggi. Dan supaya bisa membantu mengoptimalkan proses pemulihan stroke, kita juga bisa mensinergikan teknologi laser, dan juga teknologi NMES. Pelopor, dan yang pertama di Indonesia, yang mensinergikan antara dua teknologi. Sehingga semakin banyak manfaatnya. Ketika kita menggunakan aku laser ini secara rutin dan juga konsisten, dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah kita, dan juga bisa membantu melatih otot kita, supaya bisa mencegah penyusutan otot. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya ketika ada aliran darah yang lewat, bisa menyerap energi laser di bawah ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakannya pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Misalnya di area lengan, ataupun di area kaki, sehingga nanti akan membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem saraf dan juga sistem otot, untuk membantu melatih otot kita. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa melengkapi upaya sehat Anda dengan menggunakan aku laser. Ambil handphone Anda, Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya aku laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga? Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Belajar dari kisahnya Pak Ibrahim yang terkena stroke sampai dengan 4 kali. 1, 2, 3, dia memang pulihnya cepat hitungan hari. Makanya abai. Sampai akhirnya terkena serangan stroke yang keempat, yang ternyata ini merubah hidupnya. Kehidupan finansial berantakan. Tidak bisa mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Istri yang mengambil alih tugas itu, berjalan saja beliau susah. Jadi bayangkan untuk mencari nafkah masih belum bisa. Harapannya semoga bisa kembali pulih ya Pak Ibrahim. Harapannya. Cuman ya kata dokter, akhir cerita orang penyandang stroke itu cuma tiga. Apa aja Pak? Sembuh 95 persen. 95 persen? Cacat seumur hidup atau defable. Kedua kematian atau meninggal. Bapak yang sehat Pak. Harus. Harus sehat Pak. Harus. Bapak harus sehat buat istri, Bapak harus sehat buat anak tercinta, Bapak sehat terus diri sendiri Pak. Yang terjadi pada Pak Ibrahim bisa saja terjadi kepada Anda. Jangan merasa yang muda gak bisa kena stroke. Banyak yang muda terkena stroke. Makanya Mas Boye ke Yoh dijelaskan lagi gimana supaya gak pada kena stroke ini. Aduh. Jagalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah sekarang mungkin Pak Ibrahim pengen tahu kok sampai bisa begitu sampai empat kali. Emang kenapa sih dengan darahnya ini dia? Darahnya kental. Kolesterolnya tinggi, darahnya kental. Akibatnya apa? Terjadilah stroke pertama. Karena pembuluh darahnya yang kecil yang tersumbat masih belum terlalu parah, eh balik lagi, sembuh lagi tiga hari. Akhirnya yang keempat terjadilah yang seperti ini. Yang parah sekali. Lalu teknologi laser ini bisa membantunya seperti apa dong? Nah kita lihat ketika dia dinyalakan sinar yang merah ini dia akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah mekanisme fibrinolysis. Lalu yang biru dia akan membantu mengaktifkan nitrik oksad yang ada di pembuluh darah. Sehingga dia itu akan membuat pembuluh darahnya melebar, tekanan darahnya menurun. Lalu yang kuning yang biasanya membantu untuk tidur lebih baik, meningkatkan imunitas tubuh dan membuat kita happy. Sehingga juga membuat orang-orang stroke bisa lebih survive. Ini baru teknologi lasernya saja. Sekarang karena perkembangan zaman digabungkan dengan teknologi NMES. Orang stroke itu sering mengalami kelumpuhan. Jadi kelumpuhan biasanya di tangan, kanan maupun kiri, kaki kanan, dan mungkin kelumpuhan di separuh badan. Kelumpuhan ini bisa dibantu dengan teknologi NMES. Dengan cara apa? Dengan ditempelkan di daerah di mana yang mengalami kelumpuhan. Misalnya kelumpuhan di tangan kanan, maka ditempel di siri kanan, di kaki kiri atau ke tangan kiri, jadi tergantung di mana yang dibutuhkan untuk dirangsang kembali. Begitu dihidupkan alat NMES ini, begitu diberikan elektriknya, kemudian itu akan memacu lagi saraf-saraf otot itu untuk bergerak aktif lagi. Juga akan memberikan impuls pada otak kita bahwa otot ini masih bisa dilatih, masih bisa dihidupkan, masih bisa digerakkan. Jadi ini memang bertahap, tidak langsung. Jadi proses ini akan juga meningkatkan pembakaran kolesterol, akan meningkatkan pembakaran gula, akan meningkatkan pembakaran lemaknya, sehingga harapannya kadar darahnya juga akan menjadi lebih baik lagi. Di mana otot ini kan dia akan membakar hampir 80% apa yang kita konsumsi tadi. Dengan adanya upaya, dengan dibantu dengan pengobatan, dibantu dengan pola hidup sehat, maka harapannya ini akan menjadi, kualitas hidupnya akan menjadi baik lagi. Tadi kan dikatakan oleh Pak Ibrahim, ada tiga nih harapannya, bisa sembuh, kemudian menjadi cacat, atau kemudian meninggal. Jadi harapannya sih kita yang sembuh ini. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya pada tahun 2011 kena struk. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena struk, baru saya sadar, setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling merasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120. Itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidurnyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan yang mahu kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, jangan ditunda lagi. Ayo gunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa, Pak. Silahkan. Jagalah gaya hidup sehat, menu makan, pola tidur yang cukup. untuk menghindari Anda terhindari dari penyakit struk. Pak Ibrahim, terima kasih. Semangat terus, Pak. Jangan sampai putus harapan. Kami di sini yakin Bapak akan sehat, sembuh seperti sedia kalah. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat Anda yang merasa gaya hidup yang masih belum sehat, hati-hati dengan struk. Lakukan perubahan gaya hidup sekarang juga. Pola hidup sehat mutlak harus wajib dilakukan. Yang kedua, konsultasi ke dokter jika ada treatment medis seperti obat-obatan, ikuti dengan disiplin. Dan yang ketiga, lengkapi ya dengan menggunakan teknologi laser yang bersinergi dengan teknologi NMES. Bendanya kecil, tapi teknologinya canggih. Ada dua teknologi canggih di dalamnya. Bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Seperti apa sih? Siap penjelasan Mas Manji berikut ini. Pemirsa, tetap semangat. Perjuangan Anda untuk hidup lebih sehat sekarang bisa menjadi lebih mudah dengan kita memanfaatkan teknologi yang tepat. Alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Akulaser Premium yang mengkombinasikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang bisa digunakan oleh Anda dan juga keluarga. Karena penggunaannya satu hari cukup dua kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakan bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Ketika Anda sudah memiliki Akulaser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Oleh karena itu, pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan dengan teknologi laser, pilihlah yang dari GoGoMall. Akulaser Premium, persembahan dari Dr. Laser.